Halo halo guys dan gue selamat sore denger-dengar katanya akan ada pandemonium puzzle Atomic ya kalau iya bagus lah ya menepis kemungkinan Atomic masuk World of Fortune Waduh kalau babang satu ini si satset-satset ini masuk World of Fortune Hai masa bisa ini bisa mengamuk kita coba lihat ya kita recap lagi kita coba komat kami lagi sebagai refresher sama cross-check saja mungkin sebagian ada mekanisme yang kalian kok begini kok begitu ya kita skill set dulu skill satunya ampah sekali skill 2 nya 5 hit 650 persen attack kalau keepsake jadi 750 dia itu ngereduce nya turn ya turn atau durasi daripada God mode ataupun kalau misalnya musuhnya belum God mode pada saat nantinya akan terjadi God mode itu durasinya dikurangin dua kan tadinya empat turn ya dan iya ulti follow-up juga nge-trigger ini karena ulti follow-up itu ngambil semua yang ada di ultimate kalau yang normal follow-up kan ngambilnya di semua di skill satu kan kalau ulti follow-up yang diulti ya itu betul sekali kalau berkipsake berarti ini juga akan dua kali kalau dia ulti terus ulti follow-up berarti seluruh tim kita God mode nya durasinya akan nambah jadi dua kalau terjadi dua kali ultimatenya pasifnya 60 terus 70 terus 80 persen non-crit damage free ini terlihat seperti dikit tapi ini tinggi sekali loh ini tinggi sekali contohnya DOT dengan damage 10 juta itu masuk 4 juta ya karena DOT kan nggak bisa crit masuk 4 juta kalau kalian ungu lima kan itu masuknya cuma 2 juta 4 ke 2 juta setengah kalian menutup lubang yang sudah kecil itu menjadi setengahnya makanya ini jauh banget belum lagi reganya juga naik double nih tiap ini unit egg ini kena buff ya tadinya dia after unit Hai enter jadi unitnya itu jalan dulu setelah unit jalan n mau pindah ke unit berikutnya baru ngeheal terus dirubah menjadi b4 n unit egg jadi mantul ya jadi sebelum berubah menjadi b4 Hai ketika dia menyerang target kalau dia pakai skill 1 berarti yang satu target itu kalau dia pakai skill 2 berarti depan belakang Hai remove maksimum HP amplifier bila mana ada di target itu maksimum HP amplifier tuh kayak gimana Bang yang kayak Hai core jaro-jaro yang kali empat Hai atau si kabuto contohnya seperti itu habis itu dia juga akan ngereduce targetnya 600% attack dia tapi tidak bisa melewati seminim-minimnya 50% maksimum HP ya safety lah safety biar nggak tinggal secuil bar HP musuh kalau ketemu Atomic Sultan kan HP kalian cuman sejuta Atomic Sultan 700 ribu 700 kali 6 berapa tuh tinggal secuil HP kalian ya kan itu 99% jadi itu tinggal 1% maksimum HP kalinya mati aja makanya dikasih Hai kalau awaken dua efek ini akan menambah ini juga target tersebut selain HPnya dikurangi attacknya juga dikurangi 40% permanenly terus dia juga ada bila membunuh target ataupun trigger anjil dan spesial anjil dia akan melakukan ulti follow-up sebesar 80% dari ultinya 80% dari apa Bang dari ini nih tergantung kalian ada keepsake atau enggak kalau nggak ada ya 80% dari 650 kalau ada keepsake berarti 80% dari 750 bila away kedua dia nggak perlu di feed syarat di feed atau trigger anjilnya dihapus langsung menjadi after take action perform stone chase setelah dia take action dia akan melakukan ulti chase sebesar 120% dari ini 650 atau 750 sadis ya tanpa keepsake nya 120% dari 650 berarti 780 sedangkan ini 900% sadis dan betul sekali ulti chase nya tidak akan men-trigger yang 2 baris ini ya karena 2 baris ini efek awaken pasif efek awaken pasif itu terjadi saat dia jalan saat ulti chase apapun metode chase di game 1 punchman tergantung chase nya pakai apa hanya skill itu yang diaktifkan maksudnya gimana Bang maksudnya ini kan ultimate chase berarti hanya skill di ultimate ini saja yang aktif tidak ada yang gini 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 itulah kenapa dia follow ulti follow up nya tidak mengurangi 50 HP ataupun mengurangi attack kalauي k2 karena itu sudah ulti chase bukan dia bergerak gitu oke semoga dapet tuh Hai yang bagian ini adanya di wk невicit dan itu hanya terjadi saat Atomic kalian jalankan Sedangkan setelah itu itu stun chase atau這個是 berarti hanya yang ada di dalam kolom ini saja efeknya ya ini tidak termasuk pas dia lagi ulti chase nya total besarnya sebesar 120% dari ini oke kita sekarang pengulangan yang ini PVP nya tinggi sekali kalau dengan kipset juga tinggi banget mentok apalagi di full set kan kalau PVE kurang PVE ini yang rame-rame ya yang udah ini yang udah tinggi banget statenya di game pace, god mode, blablabla kalau di awaken 2 kan baru mantep untuk ngurang-ngurangin attack nya sih PVP musuhnya kalau dikasih kipset juga bagus beberapa masih ada yang pake god mode kok cuman tetep lebih efektif breakthrough di PVP jelek banget tapi melejit dia kalau awaken 2 karena boss kan gak bisa mati ya boss gak bisa mati gak ada anjil juga jadi kalau awaken 1 otomatis hanya sekali dia ulti kalau di awaken 2 kan menjadi 2 kali kalau dikasih kipset mantep ya cuman dia lebih ke tingginya paling ngeluber-lubernya value-nya di PVP recommended PVP PVE dan PVP terus yang masalah hybrid hp ini kapan bang atau memang harus selalu hybrid hp si atomic ini kalau menurut gua misalnya kalian hanya atomik saja SSR plusnya dan kalian mikirnya arena baru udah hybrid kalau tidak atau punya banyak SSR plus yang lain ya gak apa-apa memang notabene dia kan DPS jadi full attack juga gak masalah pake hybrid ini bila mana hanya satu hanya dia doang waktu itu gua malah sempet full tank ya full hp itu karena gua cuma 2 sih metal bait dengan dia metal bait kan udah full set punya gua tuh sedangkan dianya gak full set makanya gua full hp kan saja buat nebi di depan kayak gitu soalnya armor dia juga memang mumpuni sih armor si atomic ini untuk dijadikan tanker cuma prinsip aslinya atau blueprint dia ini ya DPS oke kira-kira seperti itu masukin 1 atau 2 bagian equipment dia hp gak masalah kok terus ini buff gearnya rekomendasinya attack persen tentunya attack 2 ini yang S nya kalau bisa dapetin crit augment oh iya ini kemarin yang nanya video gue sebelumnya loh kok flash di flash mati bang sama si atomic itu efek apa kemungkinan efek ini ya soalnya augment special ini macem-macem ada augment special yang inflict 60% of the total critical damage to the main target nah kira-kira seperti itu ya itu bisa juga di effect sama si flash di flash cuman kebetulan aja lagi hoki masuk damage nya rekomendasinya attack kalau bisa damage rate sebenernya damage rate bagus kalau buat bosing full set atomic damage rate 3 bagus cuman nantinya ketemu goketsu yang hp nya tinggi banget jadi kalian lebih butuh attack ketimbang damage rate sih menurut gue soalnya kan kali pengurangan hp nya berdasarkan 600% attack ini walau butuh attack cuman lebih butuh critical menurut gue terus equip nya tentunya si drive night ini broken rate juga bagus banget malah soalnya broken red gear itu tinggi banget value nya kalau yang orange nya ini terus terakhir sebelum kita tutup apa sih bedanya si kabuto dengan pinnickman dan goketsu kok perasaan kalau kabuto kayak banyak banget bang ngurangin maksimum hp nya padahal hp nya gue liat sama-sama 10 juta katakanlah sama-sama betul sama-sama 10 juta mereka bertiga ini sedangkan attack si atomic 1 juta katakanlah ya 10 juta kita pisah ya kita pisah kita kupas si kabuto itu punya hp buff 25% iya kan 25% kan sedangkan si goketsu dengan si pm punya 100% terus si kabuto punya amplifier amplify hp buff 4 kali permanently 25% x 4 berapa 100% makanya si kabuto kalian jadi 2 kali lipat hp nya kalau dilihat dari langsung hasil akhirnya kita melihat mereka bertiga ini sama-sama 2 baris hp nya cuman kalau ternyata ditelusuri asal-asal muasanya beda si goketsu dengan pm langsung 100% maksimum hp buff sedangkan dia ini ada 25% permanent hp buff terus di amplify terus kalau misalnya dapet 30% dari wasdogman gimana bang atau awaken 2 berarti 30% itu yang dikali 4 walau gak jadi 3 baris cuman hp nya jadi 220% di datanya di kalkulasinya seperti itu nah ini inget sebelum dia ngurangin maksimum hp musuh dia remove dia remove any maximum hp amplifier bila ada dia ini di remove makanya dari serat jadi seratus seratus lagi dua baris ini si kabuto ini berubah menjadi hanya 125% satu baris dan seperempat karena amplifier nya di hilangkan setelah tinggal 125% atau kan ini 10 juta atau dari 20 juta turun menjadi 12,5 juta baru dipotong 6 juta karena attack nya si atomic tadi 1 juta 600% dari 1 juta 6 juta 12,5 juta dipotong 6 juta tinggal 6,5 juta atau kisarannya di hp paling atas itu tinggal 65% sedang mereka berdua ini sama-sama 10 juta dapet maksimum hp 100% jadi 20 juta ini juga 20 juta remove any maksimum hp amplifier efek mereka tidak punya amplifier hp mereka langsung hp bump beda amplifier sama hp bump makanya mereka tetap dua baris baru dikurangi 6 juta 20 juta dikurangi 6 juta berapa 14 juta mereka berdua ini masih ada satu baris plus 40% di bawahnya iya kira-kira seperti itu semoga nyampe jadi disini walaupun sama-sama dua baris mereka bertiga ini kalau melihat hasil cuman kalau dilihat ditelusuri ke belakang cara dapetin dua baris hp itu beda mereka berdua ini langsung 100% maksimum hp bump sedangkan si kabuto ini mirip-mirip kayak goyor-goyor versi 1 si psychos versi 1 core nya kan seperti itu si psychos nya ada maksimum hp buff tapi core nya ada amplifier nah itu oke itu juga akan remove amplifier nya di remove dulu baru di cut 600% attack si atomi makanya atomi atomi dibilang pembunuh kabuto karena itu gak pernah denger kan atomi pembunuh si goketsu atau pembunuh si pm karena atomi dengan goketsu ya sekeras-kerasan siapa tinggi-tinggian hp sama tinggi-tinggian attack nah gitu masih berduel sedangkan ke kabuto amplifier nya di remove tinggal 125% tidak lagi seperti banyak hp nya di mata si atomi seperti itu ya sayangnya kabuto masih ada bisa nge-reflex bukan sayangnya setidaknya lah oke itu saja bagian yang tadi yang agak sering masih ditanyakan sama bagian ini ulti follow up biasanya kalian loh kok itu atomiknya tidak hp nya tidak diredus setelah di ulti atomik ternyata itu ulti follow up kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada mau saran munggo dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue pantas adios kalau ditutup mata tipe yang tidak dibutuhkan gerogen sub ini sebenarnya unit yang bisa di seluruh sisi kalau full build terima kasih Terima kasih.